Yo, untuk Sobat KZ dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Atau lagi bareng-bareng sama yang kemarin lain, Lutung Kasaru di PVJ dan Jakarta Cosplay Parade Di PVJ itu kita join promotion, temen dengan disputar ya waktu itu ya Tapi disini kita gak full team sih Nah, mungkin Sobat KZ bakal banyak yang bertanya-tanya Kenapa Lutung Kasaru ini kok bisa performance sampai 2 jam ya Itu udah masalah tuh, udah jadi masalah yang sangat di dunia Cosplay itu mungkin ini yang pertama kalinya kita perform 2 jam Dalam pertunjukan sekali di atas panggung Terus 2 jam itu tuh bukan berarti katanya menjadi yang pertama kali dan jadi sombong Enggak, 2 jam itu penuh penderitaan kita bikin 2 jam Kenapa 2 jam itu bisa terjadi? Di dalam pertunjukan ini, KZ menggabungkan 3 komunitas sekaligus Ada komunitas dari cosplaynya, nah dari cosplaynya itu dari Trisogun Yang isinya ada KZ, ada Asuka, ada Emil, dan beberapa aliansinya Nah itu salah satunya nih ada si Riku, ada Janjang, ada Ahmad Halo? Aku suka Itu kekumpulan untuk Pramuka ya, anak-anak Pramuka Nah hal tersebutlah yang membuat KZ ini mempertimbangkan pertunjukan menjadi durasi yang sangat panjang Oke, itu udah bikin pertimbangan yang luar biasa sulit Karena 2 jam itu, kalau dalam pertunjukan sendiri Itu bisa jadi, apa namanya? Pertunjukan yang boring ya 2 jam itu kepanjangan Tapi di sini, KZ juga udah bikin si pertunjukan ini sedetail mungkin Supaya, orang-orang itu mengerti jalur ceritanya dari awal sampai akhir Nah, kemudian Kalau misalnya dalam 2 jam itu, itu kan gak mungkin tuh Tutung Kasarung bisa sampai 2 jam Dan sebenernya cerita yang biasa dari cerita rakyat aja 15 menit juga cukup lah ya Udah kesebut panjang Udah kesebut panjang Cuman, kita bikin dalam, ada aksi panggungnya juga nih Di dalam sejarah lutung Kasarung, mungkin lutung Kasarung ini yang paling berbeda Tetapi masih tetap dalam ceritanya si lutung Kasarung itu sendiri ya Ada variasi Variasi ada pertempuran kerajaan, gitu loh Bedanya di situ doang Cuma ada perluas doang Tanya kita perluas Namun perluasan cerita ini juga sudah dibawahi oleh ahli sejarawan Jadi, KZ waktu itu udah banyak berdebat tentang ahli cerita rakyat Waktu itu ya, sebelum si lutung Kasarung ini jadi Kalau lutung Kasarung, cerita dasarnya apa sih? Si purba rarang yang tidak terima ketika taktahnya akan kehadingan si purba sari Dari si ayahnya rambut tanpa agung Aku ngasihkan cerita Dibikin pertandingan antara purba sari dan purba rarang Perebutkan taktang Perebutkan taktang Nah, itu tuh pertandingannya juga kita perluas Yang tadinya harusnya cuma panjang-panjangan rambut Kemudian jago masak Yang kedama ketamanan calon suami Jadi, cerita yang itu kita perluas lagi Perluas lagi ke cerita yang lebih bisa diterima ke kalangan muda yang lebih baru ya Misalnya generasi-generasi kita lah Karena cerita rakyatnya ini cerita rakyat masa lalu Tapi menceritakan jaman Jaman-jaman sekarang dibikin ke jaman modern sekarang gitu Dengan bahasa-bahasanya itu dibikin lebih gaulah Terus, selain yang dasarnya, dasarnya kan kita pertandingannya standar ya Nah, yang bikin cerita itu jadi ada pertandingan itu kan sebenarnya si purba sari Itu di apa ya, di apa sih sama si purba rarangnya Nah, diguna-guna lah Itu juga kita ada perluasan cerita di sana Dimana si sudut side story-nya dari si apa namanya Tutung Kasarung ini justru ada di si penyihirnya ini Penyihir yang ditemui purba rarang Untuk minta bedak yang bikin si purba sari jadi sakit ya Sakit bintik-bintik gitu loh Nah, itu kan kalau diceritain biasanya Si penyihirnya ga diceritain lagi Tapi di lutung Kasarung yang versi KZ ini Ini diperjelas, diperluas dan dibikin jalur cerita yang lebih menarik lah Harusnya sih begitu ya Dan 2 jam itu dibikin sepadat mungkin Namun kekurangannya adalah 60% dari kami itu tidak terbiasa di dalam panggung Nah, jadi kita dalam pertunjukan ini benar-benar memaksimalkan itu di sana gitu loh Saling menutupi kesalahan dengan yang biasa ya Dengan yang biasa ini apa namanya Dengan yang sudah biasa di panggung Di panggung Yang belum biasa panggung kita tutupin Setiap ada kesalahan seperti apa kita tutupin Seperti apa yang kecil sekalipun Yang sudah biasa di panggung Ya, ini lah Apa namanya kita bikin ya Ini cuplikan-cuplikannya sedikit lah ya Sasatnya gini Aku langsung berpanggung Aku langsung berpanggung Sembanyak kena sui Aku langsung berpanggung Ayo semuanya langsung bersama Tiga, dua, satu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Gini lah apa namanya, jadi cerita Lutung Kasarung ini selain ya tadi kita udah cerita panjang lebar tentang perbedaannya apa. Nah awal mulanya Lutung Kasarung ini terjadi itu adalah proyeknya KZ dengan Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Bandung. Jadi disebut Pariwisata minta supaya KZ itu menceritakan tentang cerita rakyat dan mencoba untuk melestarikan cerita tersebut. Nah disini makanya banyak sekali kontroversi bahkan di komunitas cosplay pun KZ juga jadi kegontrop juga sih bahwa sebenarnya cosplay itu gak bisa seperti ini dan di cerita rakyat pun gak bisa seperti anak-anak cosplay. Tapi dengan inovasi yang KZ coba, coba masukkan ke pengertiannya ke ahli sejarah bahwa cosplay itu bisa digabungkan dengan berbagai kalahan dan dengan berbagai macam budaya. Akhirnya terwujudlah Lutung Kasarung ini dengan criteria yang sangat bisa dibilang ini pertama kalinya lah di Kota Bandung dan bahkan di Jakarta juga loh. Karena cosplay itu tidak harus selalu meragakan karakter-karakter yang dari Jepang ataupun dari luar Jepang. Nah kita membuat ini dari originalnya asli Indonesia. Dan disini juga... Khususnya Jawa Barat. Khususnya Jawa Barat. Bener ya? Oh bener, Butung Kasarung dari Jawa Barat. Dan lebih edarnya lagi, semua cerita itu setting ulang dari KZ, kemudian dibikin pertunjukan, di-direct semua secara ulang dan kita mainkan full 2 jam tanpa stop. Ya. Dan terus-terusan gitu, terus-terusan 2 jam. Ditambah lagi untuk kostumnya sendiri, itu yang bikin teh selfie, teh selfie Duita Regina ini. Nah ini juga adanya, di bawah. Dia bikin kostum ini, itu dalam 2 minggu, jadi 49 pemain, eh 50 ya? 52 pemain malahan. 52 pemain dalam 2 minggu, dan desainnya pun jadi, itu cuma 1 bulan. Full karakternya dari inspirasinya beliau. Dan kurang edang gimana itu? Terlalu keren. Kayak property revenue-nya pun kebanyakan dibuat secara, bukan detail, dibuat secara SKS. SKS, sistem gemut semalam. Karena apa ya, itu semua itu terjadi bukan karena kebiasaan dari cosplayer ya, kalau kita membuka. Tapi, semua itu banyak-banyak yang, ini sih, kesibukan kita masing-masing, ya. Terus juga banyak yang permintaan dari ahli cerita rakyat juga. Ini tuh nggak bisa kayak gini, ini harus begini. Jadi, bahkan si skrip cerita juga ya, itu kan baru beres hamil tiga. Sebelum kita tampil. Banyak yang dimentahkan lagi. Nah, itu dia, itu yang bikin akhirnya sulit sekali performance ini terwujud gitu loh. Susah sekali. Tantangan besar. Tantangan besar. Karena apa ya, kita gabungin komunitasnya nggak biasa di panggung gitu loh. Iya. Nggak biasa di cosplay gitu. Karena basically, kita yang ada di sini, itu biasa di dunia cosplay. Performance-nya juga performance ala anak-anak cosplay gitu loh. Intinya kita, yang udah biasa di cosplay, kita mencoba bikin terobosan baru. Dengan tujuannya terobosan ini tuh adalah, biar anak-anak atau cosplayer-cosplayer yang baru gabung dengan komunitas. Kita tuh nanti, pengennya si performance Dutung Kasarung ini bisa jadi sebagai contoh. Iya. Sebagai contoh. Sebagai motivasi untuk mereka-mereka nanti yang muda bisa mengembangkan hal yang seperti ini. Nah, karena apa ya, sekarang tuh cosplayer sendiri udah males dengan yang namanya performance. Kecuali yang cosplaynya udah lama gitu. Angkatan-angkatan 2010, nah itu udah, itu pasti serajin banget yang namanya cosplay performance. Tapi yang sekarang lebih, lebih senang tuh coswalk, cosstreet, nah. Dan juga process. Nah, kita tuh ingin memperluas si performance ini lagi. Dan memperbanyak lagi anak-anak yang pengen perform dengan adanya cerita Dutung Kasarung. Yang khususnya untuk orang Jawa Barat sebenernya harusnya udah tau lah untuk cerita rakyat ini lah. Nah, kita ingin melestarikannya dengan cara dari kita yang biasa di dunia cosplay ya. Di dunia cosplay panggung. Jadi, ini pasti bakal banyak sekali kontroversi tentang dunia cosplay. Tapi untuk yang lebih lanjutnya, akan KZ bahas di pertemuan berikutnya mungkin ya. Dengan cerita yang lebih lengkap setelah si videonya muncul full 2 jam. Mungkin kita akan tampilkan yang ada di Jakarta Cosplay Parade ya. Oke, kira-kira segitu dulu bahasan kita. Dan untuk lebih lanjutnya, silahkan berkomentar di link di bawah ini. Eh, bukan di link. Di kolom di bawah, kolom komentar di bawah ini. Nantikan bahasan tentang Dutung Kasarung berikutnya. Dan saksikan ya, jangan lupa saksikan. Video lengkap. Video lengkap ya. Video lengkap. Nonton full 2 jam. 2 jam non-skim. Dijamin kalian gak akan bosan, sumpah. Pokoknya nantikan belitan lengkapnya tentang Dutung Kasarung full yang di Jakarta Cosplay Parade. Di sini ada Jajang yang jadi Prabu Tapa Agung. Terus ada Ray yang jadi kembang putih. Ada Riku jadi Cakar Gelap. Terus Naila jadi Bidadari. Dan Ahmad. Faisal jadi siapa? Tapak Iblis Merah. Nah, pasti udah bingung kan kenapa ada kembang putih. Ada dan lain-lain. Ini kan ada Cakar Gelap. Sama ada ini. Ada Tapak Iblis Merah. Udah di luar cerita banget. Jadi nanti bisa silahkan dikomentar, bertanya, dan akan dibahas di pembahasan berikutnya setelah si videonya lengkap ya. Setelah videonya lengkap. Setelah di upload. Kasih sendiri tuh jadi... Kasih itu berperan menjadi pendekar pemanah rasa. Bukan. Salah. Salah. Nah, ya itu pendekar tendangan pemanah rasa. Nah, karakternya itu juga gak ada di Lutung Kasarung. Jadi bisa dilihat sendiri pertunjukannya nanti selama total 2 jam. Itu bisa lihat dari awal sampai akhir kenapa karakter yang seperti ini bisa ada. Jadi jangan lupa saksikan pertunjukan Lutung Kasarung versi Silver KZ ya. Dan juga pertunjukannya oleh Trisogun Cosplay Sun Performance Kota Bandung. Yuk, sampai jumpa lagi di bahasan kita berikutnya. Yaudah-yaudah. Terima kasih udah nonton. Yaudah-yaudah. Kami, anak-anak binaan Dinas Budaya Pariwisata Kota Bandung yaitu Pramuka Saka Pariwisata Kota Bandung dan Trisogun Cosplay Sun Performance Bandung beserta ALC Komuniti mempersembahkan pementasan cerita rakyat yang berasal dan berkembang di masyarakat Sunda. Terima kasih udah nonton. Halo, kami dari Trisogun Cosplay Sun Performance asal Kota Bandung akan berkolaborasi dengan ALC, AC Prodaya Community dan Pramuka Saka Pariwisata Kota Bandung. Di sini kami akan berkolaborasi membawakan teatrical drama Lutung Kasarung yang berasal dari cerita rakyat Jawa Barat. Jangan lupa saksikan kami di Di Silang Monas, Jakarta, pada tanggal 17 November 2019. Nantikan kami di sana ya. Yaudah semuanya. Yaudah-yaudah. Sampurrasu! Rampes!